Intro Saat membuat keputusan, kita selalu mengharapkan saran, nasihat, bantuan, dan konsultasi dari yang lain sebagai landasan. Dan landasan bagi masa depan kita sendiri bergantung pada keputusan yang kita buat saat ini. Jadi, apakah masa depan kita adalah hasil dari saran orang lain? Ataukah nasihat dari orang lain di luar kita? Apakah seluruh hidup kita ini adalah hasil dari kecerdasan orang lain? Pernahkah kita pikirkan hal itu? Pengalaman kita mengajarkan pada kita bahwa orang yang berbeda akan memberikan nasihat yang berbeda. Seorang yang taat di kuil akan percaya pada amal. Tapi seorang pencuri? Misalkan saja diberi kesempatan, dia akan mencuri perhiasan apapun. Hati yang taat akan menyerap nasihat yang benar. Dan hati yang rusak akan menyerap nasihat yang tidak benar. Menerima nasihat yang benar akan meningkatkan kebahagiaan manusia. Tapi untuk menerima nasihat seperti itu, mungkin hanya bisa dilakukan oleh orang yang taat. Dengan kata lain, sebelum menerima saran atau nasihat dari seseorang, menyiapkan hati dengan kebenaran, bukankah itu yang penting? Pikirkanlah itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.